Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Umar Kasan Mari kita lanjutkan Untuk membuat dena Setelah kita membuat kusen Selanjutnya kita akan Pasang sesuai dengan Kebutuhan kita Misalkan disini Kita akan pasang terlebih dahulu Pintu Ini Kita copy saja Misalkan disini Kita akan letakkan pintu Kita mirror Kalau seperti ini Kita copy dulu Kita buat Bebagai macam Pintu Bukaannya Kita mirror Selanjutnya Kita copy lagi Untuk arahnya Kita rotate Rotate Kita mirror Sini Banyak kita mirror Pasang Oke Yang pertama Di ruang tamu Akan kita pakai yang ini Ya Copy saja Bawa kesini Di sini Di pintu Selanjutnya Kita akan Pasang di Ruang tidur Sini Kita akan Pakai yang ini Kita copy Akan sini Ya Bawa kesini Nah Akan sini Setelah itu Kita Di Ruang tidur Sini Kita akan Pakai yang Ini Yang ini ya Ini Copy Ya Bawa sini Ya Selanjutnya Kita akan Buat yang ada Di Sebelah Sini ya Untuk masuk ke Ruang dapur Kita akan Pakai Yang Ini Nah Di tengahnya Ini kita buat Ada jaraknya Di sini Bisa Ada jaraknya Nah Selanjutnya Kita pasang Pin Pin Kamar mandi wc Karena mandi wc Pastinya ukurannya Berbeda ya Di sini Pak Omar menggunakan 60 Ya Kita pakai yang ini Nah Kita bawa sini Ya Baik ya Selanjutnya Untuk Pusen Hendangnya Pak Omar Akan Copy Dulu Biar punya Masternya Kita Mirror Kita Pusen Hendangnya Kita akan Bawa Kita copy Ke sini Ke Ini Ah Sorry Salah ini Kita Mok lagi Ya Ada sini Kalau sudah Kita pasang Dua Daunnya Ya Daun Setelahnya Biar kita Bisa Buka Dari depan Terlebih dahulu Ya Kita Copy Ini Kita letakkan Titik tengahnya Saja Kita Bawa sini Dulu Bukannya Di Keluarga Sini Nah Kita Move Dari tengah Move Sini Nah Seperti ini ya Cara Masangnya Hanya Kita yang kedua Kita dua Sini Kita copy Ini ada Kesalahan Ini Belum Di Arsir Ternyata Kita Tinggal Edit Ini aja Untuk Edit Dable Klik Ini Dable Klik Oke Lalu kita Masuk ke Pengeditan Editor Ya Kita Hedge Pakai Layarnya Layar Arsir Ya Kita Hedge Ini Ya Ini Sudah Kurang Tadi Ya Otomatis Kalau kita Menggunakan Block Satu D-Edit Semuanya Yang kita Copy Tadi D-Edit Semuanya Ini Juga Belum Ya Kita Aktifkan Layar Arsir Ya Kita Hedge Kita Arsir Ini Ya Kalau sudah Close Editor Kita Semuanya Masih Akan Berubah Disini Pun Juga Akan Berubah Ya Itulah Kelebihannya Kalau kita Gambar Menggunakan Layar Block Kita Pasang Di depan Ini Di sini Tengah Selanjutnya Kalau sudah Move Kita Letakkan Sini Ya Ah Letakkan Sini Selanjutnya Di depan Kita Juga Akan Pasang Lagi Ya Copy Saja Di Sini Di Dama Tidur Kita Akan Cari Letakkan Sini Tengah Kalau Sudah Move Ya Nah Seperti itu Ya Oke Selanjutnya Kita Akan Pasang Lagi Di Daerah Ini Ya Belakang Ya Yang Kita Pasang Yang Dua Daun Yang Dua Daun Yang Dua Daun Oke Kita Pakai Yang Ini Kita Kopikan Saya Kita Mirror Dulu Karena Di Belakang Kacanya Berada Di Belakang Ya Kita Move Saja Kita Bawa Kesana Kita Letakkan Tengah Kalau Seperti ini Tengah Kita Bisa Bantu Pakai Garis Bantu Ya Kita Buat Garis Bantu Aja Nanti Setelah Selesai Kita Apa Kita Hapus Oke Kalau Sudah M Kalau Sudah Selesai Oh Ini Asnya Berada Di Sini Ya Asnya Berada Di Sini Kita Keser Aja M Ya Kalau Sudah Ini Kita Move Ulangi Lagi Biar Pasti Center Di Tengah Ya Itu Garis Balanya Kita Hapus Selanjutnya Di Sebelah Kanan Juga Ini Kita Pasang Kita Pakai Garis Bantu Ya Ini Kita Kopikan Disini Ya Sudah Kita Move Disini Ya Nah Itu Kurang lebih Cara Bagaimana Memasang Daun Memasang Kosen Pintu Ya Lanjutnya Di Toilet Kita Kasihkan Dikasih Poven Kita Copy Dulu Ya Kita Rotate Kita Mirot Nah Disini Belah Jadi Seperti Ini Kita Cari Disini Bawa Disini Dulu Nah Kita Baik Garis Bantu Aja Biar Pas Di Tengah Ya Kalau Sudah Di Tengah Kita Move Aja Kalau Misalkan Kalian Punya Trick Yang Lain Boleh Digunakan Ya Boleh Digunakan Oke Kita Move Terima Disini Disini Ya Pasang Dulu Ya Cari Titik Tengah Tengah Buat Lagi Tari Dekah Hapus Kita Cari Tengah Sini Kalau Move Aja Hapus Ya Kita Pasang Lagi Mungkin Cek Sekali Lagi Mungkin Ada Yang Kurang Atau Ada Yang Belum Dikasih Pintu Atau Daun Jendela Ya Kalau Sudah Dirasat Cukup Itulah Bagaimana Cara Membuat Memasang Daun Jendela Oke Kita Lanjutkan Ke Part Ke Empat Tengah